Oke, sahabat petani yang pengguna jakabah, ya hari ini kita coba membuat lagi jakabah yang berbeda ya. Seperti yang kita tahu, jakabah itu yang normal, air larinya hanya mengandung N, P yang tinggi dan K yang rendah ya. Seperti yang kita tahu, sumber kalium yang bisa kita ambil itu, yaitu mungkin dari kulit pisang ataupun buah pisangnya, boleh juga ya. Ini sedang kita uji coba juga dengan ekwenjim dan jakabah, kita gabung, ya baru untuk ekwenjimnya, bahan-bahannya kita ambil dari kulit pisang dan buah-buah pisang yang itu untuk menambah K-nya. Nah, disini kita buat lagi penambahan K yang bersumber dari sabut kelapa ya, tapi ini kita pakai cocofiber, ya sabut kelapa yang sudah diproses ya, jadi coco pitnya sudah diambil, jadi tinggal cocofiber atau berupa serabut-serabut yang kasar ya, seperti ini. Nah, ini sebagai sumber K, jadi kita akan fermentasi untuk menghasilkan cairan jakabah atau air jakabah yang komplit gitu ya, jadi nitrogennya juga tinggi, pospatnya juga tinggi, dan kaliumnya juga tinggi. Jadi, nanti hasil akhirnya kita harapkan nanti NPK-nya sudah komplit. Kita uji ke tanaman kita, kira-kira perbedaannya seperti apa, jadi kita lakukan perundaman dulu, hanya dengan air biasa saja ya, jadi airnya paling tidak penuh gitu ya. Jadi ini, air yang perendamannya kemarin ya, selama satu minggu, kita buang dulu ya. Setelah tanin itu, itu tidak bagus untuk tanaman kita ya, jadi ini kita buang dulu. Oke, sudah kita buang airnya, jadi ini kita perhitungkan 3 kg ya, dan kita cairkan dulu molasanya ya. Jadi, tetap belajar ya, sahabat tanin semuanya, karena biaya pertanian saat ini ya, sekarang ini di Indonesia dengan tingginya pupuk, harga pupuk ya, mahal sekali, juga obat-obatan itu mahal sekali. Jadi, sebagusnya belajarlah untuk memproduksi pupuk sendiri ya, belum cair sekali, belajarlah untuk memproduksi pupuk sendiri teman-teman. Jangan tergantung dengan pupuk kimia ya, ya, jadi sudah seperti ini dia, kondisinya, baru nanti kita masukkan indukan jakabah, sepertinya ada jakabah kita yang sudah lama kita tidak lihat lagi tuh ya. Nah, ini sudah lama, kita tidak ambil, nutrisinya sudah habis teman-teman, sudah tidak berkembang dia. Nah, jadi kita taruh disini, sudah memati tadi ini, lihat teman-teman, ini kondisi sudah sekarat nih, sudah kecil-kecil sekali ya, sudah ada yang seperti sebesar rambut, kasian. Oke, jadi, kita taruh disini jakabahnya, untuk airnya, bisa kita panen. Nah, jadi ini, kita coba lihat nanti perkembangannya seperti apa ya, teman-teman, kalau ini, jadi ini sudah satu paket nih, ya, yang biru, sama yang ini. Kita tutup lagi nanti, kita proses, mungkin kalau untuk ini nanti sekitar 2 bulanan lah ya, atau ya, kalau nanti misalnya jamurnya juga tetap bertumbuh, kita tambah lagi nutrisinya, mungkin bisa sampai 3 bulan. Ya, tapi kalau biasanya jakabah, dalam waktu 3 minggu, ya, paling cepatnya, itu sudah bisa diproses, dipanen, tapi ini saja sudah satu bulan, tapi dia masih aktif sekali, masih bagus sekali di dalam, jadi kita biarkan saja dulu, sampai kira-kira nanti kondisinya, jamurnya sudah seperti ini, teman-teman. Sudah mengecil dia, ya, ya, oke, jadi ini, kita tutup, baru kita tempatkan di sini lagi, oke. Oke, selamat sore, sahabat petani organik, juga sahabat pengembang jakabah. Nah, kita sedang memikir-pikirkan, nih, kita sedikit bingung, karena ternyata air jakabah yang kita proses kemarin itu, sepertinya mengandung enzim ataupun perangsang buah yang cukup tinggi, ya. Baru kita ingat-ingat lagi, apakah yang mempengaruhi, ya, apakah dari bahan organiknya berupa, memang kemarin lebih cenderung buah apel, buah anggur, buah pir, lengkeng, itu yang dominan, ya. Yang lainnya, hanya sedikit-sedikit saja, tetapi buah papaya satu lagi, ya, itu yang paling dominan, bahan-bahan yang kita masukkan kemarin. Dan pada saat pemrosesannya, dalam waktu sekitar dua minggu kemudian, begitu kita buka, memang banyak sekali belatung di dalam. Belatung yang berwarna putih, ya, teman-teman, bukan urut-urut yang warna hitam, yang hamanya jakabah, tetapi belatung yang warna putih, itu banyak sekali, tapi kita biarkan saja. Dan lama-kelamaan memang itu habis, ya, mati, ya, apakah diserap semuanya oleh jakabah dan diproses menjadi tambahan nutrisi, ya, buat air jakabah kita. Nah, jadi kita terpikir, apakah itu mungkin faktor daripada banyaknya belatung itu, ya, sehingga menambahkan enzim ataupun vitamin-vitamin lain yang mungkin secara tidak sengaja itu diproses oleh jakabah menjadi perangsang bunga, ya. Jadi, kita terpikir lagi, bagaimana cara pembesaran buah, ya, ketika bunganya itu yang keluar itu banyak sekali. Kemungkinan kalau kita hanya menggunakan, kembali menggunakan jakabah, air jakabah yang sudah kita panen kemarin dengan bahan pembuatan yang sama, mungkin akan semakin menambah banyak lagi bunga. Sehingga mungkin batang akan tidak kuat untuk memproses buah bunga tersebut menjadi buah, seperti itu. Sehingga kita teringat kembali, yang jakabah yang kita buat, itu yang uji coba yang kedua, yaitu penambahan ataupun peningkatan unsur kalium. Ya, kemarin kita gunakan, ini memang khusus untuk meninggikan kalium, karena kita tahu air jakabah yang dihasilkan dengan bahan air cucian beras, hanya dengan air cucian beras itu mengandung nitrogen pospat yang tinggi dan kaliumnya rendah. Sehingga kita terpikir kemarin untuk melakukan uji coba bagaimana cara meninggikan kaliumnya. Nah, jadi kita tahu sumber daripada kalium alami atau organik itu banyak sekali dikenal oleh petani, ataupun memang sudah diuji secara laboratorium bahwa sabut kelapa itu juga merupakan sumber daripada kalium organik ataupun alami yang bisa kita proses sendiri. Yaitu dengan cara melakukan perendaman, di samping itu mungkin seperti pisang, alpukat, dan buah-buah lainnya yang mengandung kalium tinggi. Sehingga kita kemarin buat juga uji coba, ini uji coba yang sudah berumur 4 bulan ya, 4 bulan, jakabahnya juga sudah mati ya, itu yang tutupnya warna biru ya, yang kemarin kita tutup. Dan di sini kita lihat, nah ini dia bahan-bahannya ya teman-teman, ini alpukat nih, ini alpukat yang kemarin sudah busuk ya, nah kalau kita lihat di sini, jakabahnya juga tetap memproses ya, ini nempel di kulit jakabahnya nih, nempel di kulit alpukatnya nih, nah dia menyatu nih. Nah jadi, ini ada buah lengkeng ya, biji lengkeng, dan biji lengkeng ini juga ternyata sudah diproses juga sampai ke dalam-dalamnya, jadi sudah kosong semua rata-rata, ini banyakan yang kosong. Jadi semua bahan organik teman-teman, buah-buahan, sayur-sayuran itu diproses semua sama jakabah, tidak ada yang tersisa nih, kosong semua. Nah jadi, ini yang umum sekali yang kita gunakan kemarin adalah sabut kelapa, ini memang kokofiber, sabut kelapa yang sudah diproses, dan tidak ada lagi kokopitnya ya, tidak ada lagi daging-dagingnya. Ini kita lihat, jakabahnya masih tetap bisa tumbuh nih, nah jadi kita akan panen hari ini, nah ini dia, sabut kelapanya kalau kita, kita lihat, pasti ini nutrisinya sudah kosong ya, tidak ada lagi, karena sudah 4 bulan, kita rendam bersama jakabah. Nah jadi jakabahnya juga sudah tua, sudah membusuk ini, namun ini masih ada lagi tumbuh, jadi setiap masih ada bahan organik yang mentah, jakabah akan tetap berproses, jakabah akan tetap tumbuh lagi, walaupun dengan sporanya yang kecil sekali, satu biji saja itu akan menjadi jakabah baru lagi, akarnya akan keluar lagi yang baru. Itu hebatnya jakabah, teman-teman, jadi ini kita akan panen hari ini, ini kalau kemarin ini tebal sekali teman-teman, atau mungkin bisa kita angkat ya, sekaligus, kita keringkan dulu. Sekalian kita lihat, seberapa panjang ya, dia ke dalam, wuhuh, penuh sampai ke dalam teman-teman, ini sudah 4 bulan, kurang lebih, dan ini kita lihat sudah ada muncul tumbuhan ya, tanaman di sini, ini yang tumbuh sendiri nih, Nah berarti sudah memang benar-benar matang ya, nah kita tidak tahu tumbuhan apa ini, nah pelan-pelan kita coba buka, dan memang ternyata jakabah itu juga masuk ke dalam, Nah ini teman-teman, kalau kemarin masih aktif ya, jakabahnya ini panjang sekali, ini, nah ini sabut kelapahnya di bawah, Nah, lihat kalau akarnya masih aktif, ini pasti panjang sekali ya, ini kemarin dominan yang kita kasih ini sekitar 3 kg ya, 3 kg sabut kelapanya, ataupun kokofibernya, Nah ini, sabut kelapanya, ataupun kokofibernya, jadi ini airnya ini ya, air yang dihasilkan ini, kita harapkan sudah mengandung kalium yang tinggi, bukan hanya tinggi lagi ya, Nah, karena menurut kita, karena buah-buahan juga banyak sekali, kemarin kita masukkan ke dalam, ini kulit-kulit lengkengnya, kulit-kulit lengkengnya, kulit kentang, nah kulit kentang, dan ubi, atau singkong, Nah, jadi kemarin kita masukkan cukup-cukup besar ya, tapi semuanya diproses, ini kulit alpukat, tinggal kulitnya, kemarin kita masukkan karena kondisi alpukatnya tidak bagus, Buah alpukatnya tidak bagus, jadi kita masukkan saja ke dalam, bulat-bulat, tapi bijinya kita buang, Nah, ya, jadi ini airnya, yang sudah bisa kita panen hari ini, dan menurut kita ini adalah pupuk organik cair yang dihasilkan oleh Jakaba, dengan kandungan nitrogen pospat kalium yang tinggi, mungkin kaliumnya pun bahkan kita perkirakan, Ini sangat tinggi, teman-teman, karena bahan organiknya kemarin, kita buat dominan adalah sabut kelapa, sementara kita juga pernah uji coba, dengan perendaman sabut kelapa saja, dalam waktu satu bulan setengah, itu juga menghasilkan air yang cukup tinggi kandungan kaliumnya, Jadi, kalau ini 4 bulan, sementara diproses juga oleh Jakaba, menurut kita ini sudah sangat tinggi kaliumnya, Ya, jadi, kita terpikir, karena kemarin, hasil panen Jakaba yang sebelumnya, dengan bahan-bahan organik dari buah-buahan dominan, Itu menghasilkan perangsang buah yang cukup tinggi ya, perangsang bunga yang cukup tinggi, sehingga, kita rasa, kita pikirkan, Nitrogen pospat kalium yang tinggi, itu akan membantu untuk pembesaran buah, ataupun proses dari bunga menjadi buah, itu lebih bagus ya, ketika kita akan melakukan pengocoran, atau penambahan POC, untuk cabai kita kemarin, Jadi, hari ini kita akan panen, dan kalau sempat hari ini kita akan kocorkan juga untuk mempercepat ya, proses pembesaran buah daripada cabai kita kemarin Terima kasih sudah menonton!